Kantor imigrasi Cilacap mendeportasi satu warga Cina yang melanggar aturan izin tinggal di Indonesia. Dideportasinya warga Cina ini menambah daftar WNA yang dideportasi menjadi 18 orang. Warga negara Cina berinisial ZL dideportasi ke negara asalnya oleh kantor imigrasi Cilacap. ZL terbukti melanggar aturan tentang izin tinggal di Indonesia. Selama ini ZL tinggal di kota Purwokerto dan bekerja di salah satu produsen smartphone asal negeri Tirebambu. Selain dideportasi, pihak imigrasi juga mengusulkan nama ZL dimasukkan ke dalam daftar cegat tangkal masuk wilayah Indonesia selama satu tahun. Dideportasinya ZL menambah daftar warga negara asing yang dideportasi kantor imigrasi kelas 3 Cilacap. Atas temuan ini kantor imigrasi Cilacap bertekad akan gencar melakukan pengawasan terhadap orang asing guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran aturan. Dalam setahun kita sampai dengan 6 Desember ini dari Januari kita sudah melakukan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian terhadap 18 orang warga negara asing di wilayah kantor imigrasi Cilacap. Tindakan yang kami lakukan adalah pendeportasian kemudian namanya kita usulkan untuk dimasukkan dalam daftar tangkal. Total 18 WNA yang dideportasi masing-masing adalah warga Australia, Bangladesh, China, Irak, Kenya, Malaysia, Singapura dan seorang lagi dari Vietnam. Mayoritas WNA tersebut tinggal di wilayah Cilacap dan bekerja di bidang industri. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.